Suga ngerawo Pamerso, hari ini Mama Brins mau bikini Unicorn Travels, cemilan simple yang pastinya bakal jadi favorit anak-anak. Cemilan ini bikinnya gampang banget, jadi kalian bisa ajakin juga anak-anak atau keponakan kalian untuk ikut bantuin bikin. Yuk langsung aja kita mulai masaknya. Langkah pertama, siapkan satu bungkus biskuit mari, lalu haluskan dengan menggunakan chopper atau kalian juga bisa menghaluskan manual dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah. Setelah halus, pindahkan biskuit marinya ke dalam wadah dan tambahkan dengan 3 sendok makan kental manis coklat. Lalu aduk sampai rata. Agar lebih gurih, aku juga menambahkan 3 sendok makan margarin cair. Untuk rasa yang lebih enak dan lebih wangi, kalian bisa menggantinya dengan mentega ya. Jika adonan belum bisa dibentuk, kalian bisa menambahkan lagi dengan 1 sendok makan kental manis. Lalu aduk sampai adonan bisa dibentuk dan dibulatkan. Nah, kira-kira sampai tekstur adonannya seperti ini ya. Lalu ini akan aku diamkan selama 1 jam di kulkas. Selanjutnya, aku juga akan haluskan 10 keping wafer rasa bubble gum. Untuk wafernya, kalian bisa beli di minimarket dekat rumah ya. Selain bubble gum, aku juga pakai 10 keping wafer rasa pink lava. Step selanjutnya, keluarkan adonan biskuit mari dari dalam kulkas dan kita akan mulai membentuk bulatan seperti ini. Untuk 1 bulatan, aku menggunakan kira-kira 1 sendok teh adonan. Ulangi proses ini sampai adonannya habis. Selanjutnya, balurkan bulatan-bulatan tadi ke dalam wafer yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, balurkan tulip dan kita akan mulai membentuk bulatan. Dan ini dia, Unicorn Travels ala Masak Daung With Mama Brins. Gampang kan cara bikinnya? Terima kasih teman-teman sudah nonton video resep dari Masak Daung With Mama Brins. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe, like dan juga komennya ya. Kalau kalian suka sama resep ini, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Ditunggu lagi ya resep-resep selanjutnya dari Masak Daung With Mama Brins. Bye-bye.